Oke lor, jadi sekarang saya mau coba pasang step, kadang orang bilang post-step Ini footstep Suzuki Shooter, jadi nanti mau tak pasang di rangka CB atau GL Ini ori, ini yang kiri Sekalian juga ini saya beli manisannya atau adaptornya Ini nanti dilas di rangka, jadi cara pasangnya seperti ini Jadi kelihatan lebih rapi Nah ini besinya cukup tebal, lumayan berat Nah ini juga bisa dipasang di step Honda Sonic Tapi untuk Sonic, gini ya, eh gini Untuk Sonic, nggak pas, harus bikin lagi lubang yang sebelah kanan, bikin baru Jadi ini PNP ke step Revo juga Ini PNP, nggak ngebor lagi, jadi tinggal pasang Terus untuk paketnya, ini saya beli seset Ini juga dapat baut L ori, ori Suzuki-nya Terus ini klipnya juga dapat Pin klipnya juga dapat Ini tinggal pasang Kalau yang ori itu emang enak Untuk pemasangannya kira-kira seperti ini Jadi nempel di rangka, ya udah pada tau lah ya Seperti ini Jadi nanti saya akan, posisinya akan agak ke bawah Supaya lebih enak kelihatannya Ini nanti ini di las, di las full Atas bawah, nanti disamakan dengan yang kiri juga Kalau tanpa step seperti ini Misalnya, nanti kita las titik dulu Sebelum di las, kita amal dulu Ini sudah saya amal pakai klem C Supaya lurus Dari atas lurus Dari belakang juga lurus Ini saya pakai tahanan kunci busi Supaya nggak ke dalam Ini juga usahakan lurus Nah, ini lurus Sudah enak kelihatannya Jadi tinggal kita las titik Kemudian kita las full Oke lurus Bagian belakang sekarang Ini motornya tak balikan dulu Jadi supaya enak ngelasnya Ini yang kanan sudah saya las Sekarang tinggal yang bagian kiri Sedikit tips Untuk kawat las RD6013 Itu kurang bagus Kalau untuk pengelasan yang miring Jadi sebaiknya Pas pengelasan Usahakan rata Seperti ini Seperti ini Oke, sekarang kita akan melakukan pengelasan Untuk bagian atas Atau bagian depan Ini sudah dibersihkan Sudah dilap Pakai thinner Atau Alkohol Supaya Pengelasannya bagus Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Oke, mungkin segini dulu video singkat dari saya Semoga bermanfaat! Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tulis di kolom komentar! Terima kasih telah menonton! Seperti ini